Manfaatnya sangat banyak Bisa untuk memonitor pekerjaan Jadi kalau ini misalnya Dipegang oleh customer service Atau yang melayani pelanggan Anda bisa memonitor Dari sini, dari jauh Kalau mau dipakai untuk memonitor Pacarnya, boleh juga Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Jumal Muntazam Di channel Serba Isi Sahabat, saya akan sharing lagi Tentang WhatsApp Dan kali ini saya akan diskusikan Tentang bagaimana caranya Cloning WhatsApp Saya akan meng-cloning WhatsApp Yang ada di sini Saya akan monitor dari sini Saya akan cloning dari sini Cloning itu artinya semuanya Saya bisa memonitor, saya bisa chatting juga dari sini Untuk WhatsApp yang ada di sini Nah sekarang kita tidak menggunakan Aplikasi tambahan, kita hanya menggunakan Internet browser Yang biasanya sudah tersedia Di semua handphone Biasanya sudah tersedia Google Chrome Karena Google Chrome dipakai untuk Berselancar di internet Nah bagaimana caranya? Mari kita mulai saja Pertama adalah sahabat-sahabat Kita akan membuka web Dengan Google Chrome Namanya adalah Web WhatsApp Ya setelah saya buka Kemudian nanti akan saya scan dengan ini Dengan WhatsApp yang ada di sini Yang menandakan bahwa ini mengizinkan Gitu ya Kita buka browser Browser Sahabat saya ulangi ya Meskipun saya sendiri sudah punya WhatsApp Saya sendiri ini sudah punya WhatsApp Tetapi Saya punya WhatsApp yang lain Yaitu WhatsApp cloningan yang dari sini Nah inilah yang akan kita lakukan Ya Oke Saya akan buka dari browser Google Chrome Ya kita ketik Web WhatsApp Nah seperti ini Kita klik saja yang di bawah itu Web .whatsapp.com Ya Oke Nah kita ketemu ini Ini adalah web WhatsApp Sudah Sudah tampil Nah Sekarang kita harus melakukan Konversi Mode Dari mode HP Atau mode mobile Menjadi mode desktop Ya caranya adalah Titik Tiga atas itu Titik tiga Kemudian Di bawah itu ada Desktop site Nah itu kita pencet Kita centrang Desktop site Nah ketika Sudah Maka menu-menu keluar Dan kita perbesar Ya Ini ada WhatsApp web Kita klik WhatsApp web Nah Sekarang muncullah Barcode yang akan Discan Yang nyecan siapa Yang nyecan adalah WhatsApp ini Yang menandakan Saya izinkan Di cloning Ya kita perbesar Supaya lebih mudah Untuk dibaca scanner Kamera scan Kemudian ini Mari kita scan Dengan ini Caranya Adalah Buka WhatsApp Oke Menu titik tiga Di atas itu Ya Kemudian Perangkat tertaut Perangkat tertaut Nah Tautkan perangkat Yang kembali ju Tautkan perangkat Nah inilah Yang akan kita pakai Untuk nyecan Ya Kotak ini Akan kita scan Ke sini Akan kita scan Ke ini Ke barcode ini Ya Nah begini Nah ini Yang nyecan ini Yang menandakan Bahwa Silahkan Anda meng-cloning Begitu Ya Mari kita scan Kan Iya Iya Yes Tugasnya selesai Mari kita tunggu Nah Sudah cepat sekali Sudah cepat sekali Dan Yang ini Akan kita buka WhatsAppnya WhatsAppnya Akan kita buka Nah ini dia Mari kita teliti Apakah benar Apa yang ada disini Ada disini Benar ya Paling atas adalah Penting pribadi Dan Message nya Tes WhatsApp Web Ini juga Tes WhatsApp Web Sama ya Apakah oke Begitu sama Sekarang yang ini Jumala New Yang ini juga ada Jumala New Ya Kemudian Yang ini CTC Praks Internasional Ini juga CTC Praks Internasional Message nya juga sama ya Jumala Yes thanks Sama ya disini juga Yes thanks Boleh lah kita buka Salah satu ya Misalnya Komisi Jawa Tengah Saya buka Komisi Jawa Tengah disini Mari kita buka disini Sama gak Iya Sebentar Yang paling bawah Yang Nah Sama Thank you Salam sehat Selalu Ya Jadi apapun yang ada disini Termonitor disini Dan ini bisa memonitor beberapa HP Jadi kalau kita punya HP Yang satu di kantor Yang satu untuk anak Misalnya monitor kantor Dan monitor anak Bisa melakukan Di luar Whatsapp kita sendiri Ini adalah Whatsapp kita sendiri Di luar ini Di mana tadi Yaitu di browser Chrome No Masih Jadi gak ilang Asal jangan di Keluar ya Jangan keluar Ya Ini nutupnya Pake ini aja Tombol tengah Nah Begitu Kita sudah bisa main yang lain-lain Kita bisa main Misalnya Facebook Gak masalah Ya Terus kemudian Kita kembali lagi Dan kita buka browsernya Sudah Whatsappnya Muncul lagi Ya Nah ini dia Whatsappnya muncul lagi Oke ya Demikian yang bisa saya share Untuk sahabat-sahabat Semoga bermanfaat Manfaat Manfaatnya sangat banyak Bisa untuk memonitor pekerjaan Jadi kalau ini misalnya Dipegang oleh Customer Service Atau Yang melayani pelanggan Anda Bisa memonitor dari sini Dari jauh ya Apapun yang terjadi Di pelayanan Anda tahu Kalau mau dipakai untuk memonitor Pacarnya Beli juga Demikian yang bisa saya share Dan semoga bermanfaat Terima kasih Sampai Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!